Saldi yang sehari-harinya menjajahkan usahanya di jalan Uban dengan gerobak dorongnya berjualan jasa, pemasangan stiker, dan job motor. Diketahui pekerjaan Saldi ini sudah dirintis selama 8 tahun dan sempat menyewa kios di salah satu kios yang berada di kota Tanjung Pinang. Namun sekarang Saldi kembali merintis dari awal untuk berjualan stiker di pinggir jalan. Faktor berjualan di pinggir jalan ini bukan merupakan keinginan Saldi. Terbenturnya modal usaha adalah salah satu alasan yang membuat Saldi akhirnya memilih untuk berjualan di pinggir jalan. Udah lama ya usahanya? Oh udah. Udah Pak ya? Kayaknya disini aja 8 tahun. Di pinggir jalan ini? Iya. Disini? Iya sama-sama di pinggir itu lah. Kalian disini setahun. Baru setahun. Kenapa Pak? Bindah ya Pak? Hah? Pindahnya kenapa? Pindahnya itu ya karena pembayaran sewa itu tidak sanggup. Tidak sanggup Pak ya? Iya. Ada nggak bantuan-bantuan dari pemerintah untuk UKM seperti Bapak ini Pak usaha menengah kecil ini Pak? Belum ada. Belum pernah dapat ya? Belum pernah dapat. Di dinas sosial itu sendiri belum pernah dapat? Belum ada sama sekali. Oh belum. Saldi mengatakan ia pindah di pinggir jalan karena sewa tempatnya dulu terlalu mahal. Saldi berharap usahanya didata oleh dinas terkait, dan kedepannya usahanya dapat menerima bantuan modal usaha. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.